Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Biduan cantik Ayu Ting Ting memang tidak pernah luput dari sorotan kamera. Ayu Ting Ting seringkali menjadi perbincangan perihal hubungan asmaranya. Salah satu biduan cantik Indonesia ini kembali dikabarkan dekat dengan seorang pria. Pria tersebut tak lain adalah aktor tampan yang pernah menjadi lawan main citra kirana dalam sinetron tukang bubur naik haji beberapa tahun lalu. Kedekatan keduanya sudah tidak perlu kita bantah lagi. Bahkan, keduanya terlihat begitu serasi. Tak heran jika banyak netizen yang berharap keduanya bisa berjodoh. Keduanya tampak cocok gila menjadi sepasang kekasih. Selain itu, baik Ayu Ting Ting maupun sang aktor seringkali memperlihatkan kekompakan mereka. Kabar yang tengah beredar Ayu Ting Ting dan Andi Arshil memiliki hubungan yang spesial. Bahkan, belum lama ini ketika acara fun meeting, Andi Arshil tak segang untuk merangkul sang hiduan bak sepasang kekasih. Sontak para penonton pun terkejut dengan perlakuan sang aktor. Sedangkan Ayu Ting Ting yang saat itu tengah dirangkul langsung saja memalingkan mukanya ke arah lain karena malu. Hal ini seakan-akan sebagai jawaban atas kedekatan keduanya. Artis Ayu Ting Ting memang kerap terlihat bersama Andi Arshil dalam sebuah acara. Kedekatan keduanya ini membuat sejumlah netizen penasaran dengan kriteria wanita idaman Andi Arshil. Akhirnya, kriteria wanita idaman Andi Arshil pun terungkap. Ria yang akrab di sapa Andi itu pun mengaku jika ia tidak memandang fisik. Dengan kata lain, memiliki fisik tertentu bukanlah salah satu kriteria yang ia cari untuk menjadi pendampingnya. Selain itu, ia juga tidak mempermasalahkan harta maupun kepintaran. Hal yang terpenting bagi Andi adalah kecocokan dan rasa nyambung satu sama lain. Sebelum sesukses sekarang hingga dikabarkan dekat dengan sederet artis papan atas Ayu Ting Ting memulai karirnya sebagai seorang penyanyi. Pemilik nama Ayu Rosmalina ini merupakan seorang penyanyi dangdut aktris pembawa acara, Hingga Pelawak. Namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat setelah sukses membawakan lagu berjudul Alamat Palsu. Selain itu, ia telah berhasil meluncurkan beberapa single-nya. Seperti sakit tanpa luka, tak tutup, cemburu mantanmu, bulan dalam kolam hingga single yang tak kalah populer Geboi Bujaer. Kiprahnya di industri hiburan tanah air ini, membuat Ayu Ting Ting berhasil mengantongi berbagai penghargaan. Belum lama ini, ia berhasil meraih penghargaan dalam Indonesian Comedy Award 2022 sebagai komedian selebriti terfavorit. Hal ini berkat setiap penampilannya yang sangat menghibur di salah satu acara televisi, Laporpa. Dalam acara tersebut Ayu Ting Ting bersama artis lainnya seperti Andrei Taulani, Wendy Cagur Andika Pratama, Kiki Saputri, Surya Insomnia, hingga Hesti Purwadinata. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ayu Ting Ting dan Dewi Persik mengejutkan para pemirsa acara Hat Indosiar ke-28 hari pertama bertema konser Indosiar 28 ST yang digelar di Studio 6 Indosiar, Daan Moget, Jakarta Barat pada selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, malam. Mereka tampil berduet menyanyikan lagu-lagu Ari Lasso. Menariknya, dua penyanyi wanita ini tak melancongkannya dengan irama janggur. Keduanya tampak kompak menyanyikan lagu berjudul, Misteri Ilahi dan Rahasia Perempuan dengan gaya rop ala Ari Lasso. Menariknya lagi, tiap lagu Ari Lasso yang mereka nyanyikan selesai, sangat punya lagu muncul dengan sangat energi. Setelah lagu pertama yang berjudul, Misteri Ilahi, dinyanyikan Dewi Persik dan Ayu Ting Ting, Ari Lasso muncul di tempat terpisah melangkungkan lagu, Hampa, dengan penuh penjuaan tak kalah dari dua aksi penyanyi dangdut itu. Sesi kedua lagu ini, Ayu dan DP melangkungkan Rahasia Perempuan. Penampilan mereka disusul dengan kehadiran Ari Lasso menghampiri keduanya mengendarai sepeda motor melanjutkan lagu tersebut. Duit Ayu dan DP pun menjelma menjadi trio saat Ari Lasso tampil bertiga merampungkan Rahasia Perempuan. Para penonton pun tampak antusias melihat kehadiran Ari Lasso yang muncul pada sesi pertama setelah DP dan Ayu Ting Ting bernyanyi dengan penuh semangat. Terlebih, DP dan Ayu tampak kompak serta saling mengularkan energi positif dengan bertukar pandang dan senyuman selama tampil. Penonton kembali dibuat heboh dengan sorak-sorai pada sesi kedua saat Ari Lasso menaiki sepeda motornya menuju ke panggung Ayu dan DP untuk bergabung. Konser Megahat Indosiar ke-28 digelar dua hari berturut-turut dengan tema Konser Indosiar 28 ST dan Konser Raya Indosiar Luar Biasa. Untuk hari pertama, Konser Indosiar 28 ST disiarkan secara langsung pada selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Selanjutnya, Konser Raya 28 Tahun Indosiar Luar 28 Diasa akan diselendarakan pada Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, besok sebagai pertanda malam puncak perayaan. Konser Merian ini mengundang ratusan artis hingga musisi tersohor tanah air untuk menghibur malam para pemirsa Indosiar. Para bintang tamu pun tidak bernyanyi secara sendiri-sendiri saja, tapi juga akan ada kolaborasi yang siap mengejutkan penonton. Sebanyak 300 bintang tamu. Seperti yang sudah dipromosikan oleh Indosiar melalui akun Instagramnya, Konser Hat Indosiar ke-28 ini akan mengundang musisi dan pelaku seni lainnya dengan total lebih dari 300 bintang tamu. Para penyanyi yang dihadirkan pun tidak terbatas pada satu genre saja. Akan ada Nasar, Raja Gangdut Roma Irama, Rosa, hingga Agnes Mo. Selain diisi dengan penampilan menyanyi, akan ada pertunjukan sulap dan aksi magisian lainnya dari Romi dan Uri Rafael hingga The Secret Riana. Untuk menambah suasana semakin semarak, Ratu Roasting Kiki Saputri siap memanjakan Anda dengan stand-up menggelitik bersama dengan komika dan komedian lainnya seperti Abdel dan juga Jarwo Kuat. Untuk Anda yang tidak ingin melewatkan malam puncak konser Hat Indosiar ini, bisa langsung menontonnya melalui televisi atau bisa juga melalui layanan streaming video. Spesial untuk penayangannya di video, acara ini bisa disaksikan tanpa cedah iklan. Anda bisa melihat keseruan dan kemeriahan yang terjadi di belakang panggung. Terima kasih telah menonton!